Komisi Pemberantasan Korupsi Pemirsa menyebut Sudrajat Dimiati menerima uang suap senilai 800 juta rupiah dari total 2,2 miliar rupiah. Suap yang diberikan pihak kooperasi simpan pinjam yang mengurus kasasi pilot di Makam Agung. Dimiati telah ditetapkan sebagai tersangka namun belum ditahan. Ketua KPK Firly Bahuri menyebut uang suap yang diterima Sudrajat lewat perantara bernama Elitri Pangestu yang merupakan hakim justisial atau panitera pengganti di Makam Agung. KPK menduga Sudrajat Dimiati dan tersangka lainnya juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Makam Agung. KPK mengimbau kepada tiga tersangka lain yang belum ditahan untuk kooperatif dan hadir sesuai dengan jadwal pemanggilan. KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimiati dan sembilan lainnya sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara kooperasi simpan pinjam inti dana. Dan perannya apa sehingga kita tetapkan ada sepuluh orang tersangka walaupun sekarang ada enam tersangka yang sudah kita amankan dan langsung kita tahan. Empatnya kita harapkan, perintahkan sebagaimana undang-undang mereka bisa hadir. Pasti kalau tidak kita akan melakukan percayaan dan kita akan melakukan penampuan.